Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi sama saya jadi di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi review ya ini ini adalah lampu untuk berjemur reptil nah disini kebetulan sudah saya bawa iguana saya ya namanya Ace karena sekarang sudah mau menuju musim hujan jadi karena iguana itu kan harus rutin menjemur ya setiap hari supaya perkembangannya lancar nah untuk musim hujan itu kita akan kesulitan kalau mesti menjemur jadi kita mesti pakai ini artificial light nah seperti apa kita akan langsung review oke langsung kita buka aja ya ini kita beli di Tokopedia jarak 100 7500 nanti eh link pembelian akan eh saya info juga di kolom deskripsi ya nah ini dia packingnya cakep ya ini bentuknya kayak gini nanti lampu reptil ini sendiri terdiri dari dua macam sinar UV mengandung UVA dan UVB itu untuk reptil berjemur sedangkan UVB itu lebih kepada sehingga eh pertumbuhannya jadi dia mengandung eh apa ya zat-zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang dan yang sirkulasi ikutnya ya pendernaan nah ini dia isinya ini eh ini gagamnya teramiknya rumah lampunya kemudian ini lampunya ya nah ini dia Hai ini merknya heating small UVB lamp ini dari nomoy pet reptil nah bentuknya kayak gini guys ini panas banget ya oke terus kemudian eh ini dia nah ini dia gagamnya nah ini rumah lampunya jadi nanti eh tinggal kita pasang ya sini kita rapatkan oke udah gitu rapat nah kayak gini ini barangnya bisa didengarkan ya nah ini barangnya materialnya eh materialnya itu keramik jadi dia tahan panas dan nggak akan leleh sekarang habis ini kita coba untuk nyalain ya ini juga pakai pendepit jadi bisa kita jepitkan ke kandangnya atau gimana oke oke kita akan coba nyalain ya nah oke guys jadi eh kita akan coba tancapin ke listrik ya ini juga kita tancapin nah ini eh tombol on off nya ya wah wah gini guys jadi nah ini ini gua nanya kan nah nanti itu kita mesti atur jarak ini ke hewannya itu setidaknya kalau biasanya dia nangkering di ranting itu berarti kita kasih jarak kurang lebih 30 cm supaya dia juga nggak terlalu panas terus kemudian anggap aja kita taruh di sini ya nah itu kita arahkan ke sana jadi eh kita nggak itu ya kita nggak kasih apa namanya nah sini nah kita nggak ngasih itu nggak ngasih keseluruhan kandang jadi supaya dia kalau misalnya sudah merasa kepanasan atau bosan berjemur itu dia bisa pindah ke spot lain jadi kita cukup eh senterkan ke satu titik aja biasanya eh idealnya ya kita cari ke spot yang dia biasa untuk tiduran kayak gitu ya itu saya pilih itu saya pilih senterkan ke arah situ dan jaraknya itu tadi kurang lebih kita atur misalnya ini terlalu deket maka eh kita atur supaya dia nggak terlalu deket juga jadi kurang lebih tinggal diantian nah oke deh jadi kurang lebih gitu aja tadi eh reviewnya ya selama kita bisa menjemur iguana itu langsung di matahari lebih baik kita tetap jemur jadi eh lampu tadi itu kita gunakan kalau memang eh cuaca lagi mendung atau tidak mendukung untuk menjemur iguana dibawah terik matahari langsung jadi penggunaan itu juga nggak 24 jam ya jadi kita cukup gunakan waktu siang hari aja jadi waktu malamnya biar si iguana itu bisa tidur karena dia juga bukan nocturnal ya atau aktifnya dia di siang hari bukan di malam hari oke itu aja video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like comment share dan subscribe Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax